Intro Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini di videoku, seperti di judulnya kalian juga udah baca Kalo kali ini aku mau nge-battlein bedak Sebenernya sih awalnya aku gak mau nge-battlein Karena aku tuh cuman pengen cobain bedaknya Pons Yang ini, Pons Magic Powder Atau Pons Baby Magic Powder Pokoknya yang ini Karena ini tuh udah kekinian banget lama Dan aku baru mau cobain sekarang Setiap aku nyari tuh, mesti pas kosong Seguh yaudahlah agak ketinggalan Gak apa-apa lah ya Terus biar seru, aku pengen nge-battlein dengan bedak Max Jadi ini bedak murah Udah gitu, dia juga bagus untuk menahan minyak So, kayak gimana nanti battle keduanya Keep on watching Sebelumnya aku mau minta maaf dulu Mungkin ini pencahayaannya nanti gak terlalu bagus Karena memang di Jogja tuh lagi mendung banget beberapa hari ini Jadi maklumin aja ya Karena aku memang cuman pakai cahaya matahari Sebelum lanjut, seperti biasa Like dulu ya video ini Udah gitu share ke temen-temen kalian Dan seluruh sosial media yang kalian punya pastinya Terus kalo kalian belum subscribe Subscribe dulu ke channelku Maria Suwisti Terus kalo kalian belum subscribe Subscribe dulu ke channelku Maria Suwisti Udah gitu aktifin juga Untuk tanda lonceng notifikasinya Biar kalian selalu tau update video terbaru dari aku So ya, langsung ke video battle-nya aja Untuk packagingnya sendiri Sekarang aku mau bandingkan Kau ini tuh beda banget Si Ponsnya itu lebih kayak Ke packaging bedak-bedak bayi Sedangkan untuk si Marksnya itu Berbentuk bulat Dan kalo kalian bisa lihat dalamnya Untuk si Pons itu tuh dia kayak ada lubang-lubang Yang dia bisa ditutup buka Untuk pengambilan produknya Sedangkan untuk Marks ketika dibuka Nanti di bagian dalamnya ada penutup Dan juga powder-nya Si Pons ini netonya Bentar Kalo bahasa Thailand gitu Si Pons ini untuk netonya 50 gram Harganya kemarin aku beli 25 ribu Sedangkan untuk si Marks ini Netonya 40 gram Harganya cuma 15 ribu Ya, secara harga udah beda banget ya Tapi sih aku masih agak maklum Karena ini tuh sepertinya produk dari Thailand Yang kalo keterangannya disini sih Diristribusikan untuk PT Unilever Indonesia Jadi kayak memang produk import kali ya Untuk di warnanya sekarang kita bandingkan Menurut aku sih si Pons ini Lebih kayak warna krem Kayak warna kulit gitu Terus untuk si Marksnya Karena memang aku pilih shade Set Set Terus untuk si Marksnya Karena memang aku pilih shade yang krem Itu warnanya sedikit lebih kekuningan gitu Waktu aku tepuk-tepuk di tangan sih Aku merasa keduanya memang sama-sama halus Tapi menurut aku sih kayak lebih halus si Ponsnya Jadi Waktu diratain tuh Kerasa banget di tangan Dia tuh kayak lebih halus Dan gak sekering yang Marks Baunya si Pons ini sih enak Menurut aku kayak bau-bau Produk Pons yang pink itu gak sih Pokoknya Kayak kalo kalian beli krimnya Pons Yang buat di wajah itu Biasanya sih bau-baunya kayak gini Enak Wangi Sedangkan untuk Marks sih Menurut aku dia baunya Kayak bau bedak yang ada obat-obatannya gitu Sebenernya aku gak terlalu ngerti soal ingredients So kalo kalian pengen lihat dan penasaran Aku akan kasih screenshot gambarnya Sekarang aku akan aplikasikan kedua bedak ini Separuh-separuh di wajahku Yang Ponsnya nanti di sisi kanan wajahku Sedangkan untuk Marksnya nanti di sisi kiri wajahku Ini aku udah pakai BB Cream Dan sekarang aku aplikasikan concealer Di area-area imperfection aku yang belum tertutup Setelah udah meng-cover Sekarang aku akan set area-area yang aku kasih concealer tadi Dengan menggunakan kedua bedak ini Yang aku rasain sih waktu pertama kali mengaplikasikan sih Kayak sama aja gitu ya Keduanya bisa menempel Cuman kalo aku lihat si Marksnya ini kayak sedikit ngeblok-ngeblok di area tertentu Sedangkan untuk si Ponsnya ini bener-bener kayak merata gitu ya Dan aku akan kasih lihat kayak gini Hasil akhirnya setelah aku aplikasikan di beberapa bagian wajahku Disitu emang aku tuh pakainya banyak-banyak banget Karena memang area-area T-zone ku itu sering gampang berminyak Tapi tenang aja setelah nanti ngeset Kita akan sapu-sapu bagian bedaknya yang gak kepakai Setelah itu kita akan tunggu 15-20 menit biar bedaknya bener-bener ngeset Setelah beneran meresap Sekarang kita tinggal sapu-sapu bagian bedaknya yang gak terpakai Tapi di area T-zone ku karena lebih gampang berminyak Aku pengen kayak dia sedikit aku tekan-tekan aja Siar bedaknya bener-bener bisa meresap ke kulit Dan aku tambahkan sedikit-sedikit untuk masing-masing bedaknya Di sisi kanan dan kiri wajahku Terus aku ratain menggunakan beras Sekarang aku mau kasih lihat hasilnya seperti apa Untuk perbedaan sisi kanan dan kiri wajahku Kalau aku lihat secara detail di kaca sih Menurut aku sisi kanan wajahku yang pakai ponce itu Kayak lebih meresap gitu loh bedaknya Dia kelihatan lebih flawless daripada si marksnya Si marksnya untuk partikelnya kayak masih kelihatan Terus pas aku lihat detail lagi Itu kayak yang sebelah poncenya itu Membantu menyamarkan kayak tekstur-tekstur beruntusan Karena komedo yang ada di sekitaran hidungku Aku udah mengaplikasikan kedua bedaknya di wajahku Dan seperti biasa aku akan kasih tes ketahanannya ke kalian Di sini sekarang udah jam 10.53 Tadi aku mengaplikasikan bedaknya tuh selesai sekitar jam 10.30 Atau setengah 11 siang So aku akan update kayak gimana kondisi wajahku di beberapa jam ke depan Sampai ketemu nanti Yup, sekarang udah sekitar jam 4an gitu Jadi aku pakai bedaknya tuh 12, 1, 2, 3, 4 Udah sekitar 5, setengah jaman Sekarang aku mau kasih lihat kayak gimana kondisi wajahku Kalau dilihat sekitar sih masih aman-aman aja ya Kayak keduanya masih kelihatan flawless Tapi kalau kita zoom di area sekitaran hidung seperti ini Aku akan mulai dari yang Fawns BB Magic Powdernya Udah ada kayak gejala mau berminyak gitu Dan tekstur dari hidungku juga mulai kelihatan Karena bedaknya udah lumer Sedangkan untuk yang bagian maxnya Kalau aku lihat disitu dia kayak masih flawless gitu Kayak nggak ada gejala minyak Masih oke banget Perlu kalian ketahui tadi aku juga nggak pakai primer sama sekali Jadi ini murni hasil dari bedaknya Dan sepertinya aku nggak bisa pilih salah satu Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan So disini kalian bisa sesuaiin aja sama kebutuhan jenis kulit kalian Yang pertama untuk yang Fawns Magic BB Powder Disini yang aku rasain sih dia hasilnya kayak lebih flawless gitu Jadi kalian tadi udah lihat disekitaran hidungku Kayak dia bisa ngeblurin tekstur-tekstur komedo Terus yang kedua wanginya enak Yang ketiga menurut aku warnanya kayak lebih masuk aja untuk kulit-kulit kita Karena dia warnanya lebih kayak kerem gitu Kayak warna-warna kulit Tapi dia punya kelemahan yaitu di 5 jam pertama ini Kayak dia udah mulai mau berminyak Jadi menurut aku sih solusinya kalian bisa pakai primer Ataupun foundation yang bisa lebih menahan minyaknya Sedangkan untuk yang maxnya Aku sangat rekomen buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak Karena di 5 jam pemakaian kalian bisa lihat Ini belum ada minyak sama sekali di sekitaran hidung Masih flawless banget Yang kedua harganya juga lebih murah daripada si Pons Walaupun sih secara itu juga beda Maxnya 40 gram yang Ponsnya tadi dapatnya 50 gram Tapi tetep aja selisih Rp10.000 Dia lebih murah Kekurangannya disini sih menurut aku Untuk kalian yang punya tipe kulit kombinasi kayak aku Jadi di area yang sebelah sini kan aku kayak normal kekering Aku sih merasa si maxnya lumayan kering Kalau di wajahku Solusinya sih menurut aku Kalian pakai pelembab yang ekstra Kayak misalnya dari aloe vera Ataupun dari yang berbahan oil-oil gitu Jadi bisa kayak memberi kelembaban ekstra di kulit wajah kalian Itu tadi untuk battle keduanya Maaf banget kalau gak bisa pilih salah satu Kalian bisa sesuaiin aja dengan kondisi tipe jenis kulit kalian Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir Sampai ketemu lagi Bye bye